Barang siapa yang melintangkan dirinya begitu mah Maka janganlah dia mencelah orang yang sangka jahat dengannya Contohnya banyak banget Al-Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Qalal musannidu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih Halaman 354 354 Al-Faslul-Khamisu nubazun min hikamis salafi radiyallahu anhu Beberapa putung daripada hikmah-hikmah As-salaf radiyallahu anhu Rawal khatibu bil muttafiqi wal muftariq An-sa'id ibn il musayyib Qala Wada'ah umaru ibn al khattabi radiyallahu anhu Samaniyata asyarata kalimatan kulluha hikamun Telah meriwayatkan oleh Al-Khatib Di dalam kitabnya Al-Muttafiq wal Muftariq Dari Sa'id ibn il musayyib berkata Telah meletakkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Hattab 18 kalimat Yang seluruhnya itu merupakan Kata-kata hikmah Wahiya dan dialah Yang pertama Ma'aqabta man'asallaha fika Bimithli antuti'allaha fihi Ma'aqabta man'asallaha fika Bimithli antuti'allaha fihi Tidaklah engkau menghukum Tidaklah engkau mengambil tindakan Akan orang yang maksiat kepada Allah Pada engkau Dengan seumpama bahwa Engkau taat akan Allah fihi pada orang tersebut Artinya kalau orang Menzalim kita Baik diri kita Atau peribadi kita Atau harta kita Itu orang bisa kita tindak Orang tersebut bisa dihukum Tapi yang lebih baik adalah Engkau berbuat taat kepada Allah Pada orang itu Yaitu dengan Memaafkannya Dan menghalalkannya Yang kedua Letakkan perkara saudara engkau itu Atas sebaik-baiknya Sehingga datang akan engkau Daripada saudara yang mengalahkan akan engkau Letakkan perkara saudara Letakkan perkara saudara engkau Atas sebaik-baiknya Sehingga Datang kepada engkau Daripadanya perkara saudara engkau tadi Sesuatu yang mengalahkan engkau Ampamanya Daripada kabar itu Letakkan perkara saudara engkau itu Sebaik-baiknya Bahkan mungkin Kawanku itu berbuat demikian Sampai Ada kenyataannya Sampai Sesuatu datang kepada kita Yang kita tidak bisa lagi Mentakwilkannya Akhirnya ternyata ada bukti Ternyata ada saksi Bahwa kawan kita itu telah berbuat kejahatan Nah hanya kita berhenti meletakkannya Pada yang sebaik-baik tempat Yang ketiga Jangan kamu menyangka Dengan kalimat Yang keluar dari seorang muslim Jangan kamu sangka kalimat itu jahat Dan engkau mendapati Bagi kalimat itu Pada kebaikan Mahmala Kemungkinan Mampaknya kita dikata-katakan Orang jahat Hendaklah kita ta'wilkan Bahwa maksud perkataannya itu adalah Seperti demikian Bukan seperti Zahirnya yang jahat itu Contohnya Mampaknya Contohnya Misal ada orang tua Ibu bapak Menyariki anaknya Wah anakku ini Saitan Mampaknya Itu kan kalimat yang jahat Jangan kita menakwilkan Bahwa orang tuanya itu Menyemberi anak itu Saitan Nah kita ta'wilkan Barangkali orang tuanya itu Mencelak Kepada Saitan Yang ada Di awaksi Anak itu Yang menggoda dia Berbuat kejahatan Nah itu semacam itulah Maksudnya Yang keempat Barang siapa yang melintangkan dirinya Bagi tuhmah Maka janganlah dia mencelak Orang yang sangka jahat Dengan Barang siapa yang melintangkan dirinya Bagi tuhmah Maka janganlah dia mencelak Orang yang sangka jahat Dengan Contohnya banyak banget Antara lain Kita umpamanya Memakai utas Utasnya kuning Tapi sapuhan Nah ini tuhmah Kenapa? Karena ini bisa Bisa angka orang amas Kalau ada orang menyambat Bahwa pulang itu utas amas Kita jangan syarik Kenapa? Karena kita juga Meulah gara-gara Bikin tuhmah Kenapa? Maka kuning meulah utas Nah disangka orang Akhirnya kita Kada baik Umpamanya ada warung Disitu warung khusus Menjual minuman keras Kita katuju ke situ Cuma kita masuk ke warung itu Malaupun gak ada minuman keras Cuma patuh lawan Orangnya itu Atau mencari apakah disitu Cuma naik ke warung itu Dibadakan orang Kita minum minuman keras Jangan syarik Kenapa? Kita seorang Yang maulah tuhumah Sehingga timbul Sangkaan macam itu Turun naik ke bank Kalau bank Bisokan ke bank Mana kemarin ke bank Seminggu sekali ke bank Orang itu Butang di bank Jangan syarik Kenapa? Karena turun naik ke bank Dia sudah melintangkan dirinya Untuk disangka orang Kata baik Seorang laki-laki Katuju berpandir Lawan pebinian Pandir Lawan pebinian Padahal orang Pacaran Jangan syarik Kenapa? Melintangkan diri Untuk disangka macam itu Yang kalimah Barang siapa yang menyembunyikan rahasianya Maka adalah pilihan berada di tangannya Kalau kita punya rahasia Tapi rahasia kita akan membuka Kita punya rahasia Cuma karena kita kisahkan kepada siapa-siapa Nah itu kekuasaan di tangan kita Tapi kalau suatu kita punya rahasia pribadi Kita kisahkan ke orang lain Kita curhat ke orang lain Nah Kita akan ulang rahasia kita Diri kita dimiliki orang Pilihan bukan pada diri kita Tapi pada diri Diri orang Waman kata masirrahu Kana til khiaratu Piyadihi Wa alaika bi ikhwani sidqi ta'ish Bi akna pihim Fa innahum zinatum pirraha Uddatun pilbala Lazimi atas kamu Dengan berteman Orang-orang yang jujur Berteman dengan orang-orang yang benar Hiduplah kamu pada lingkungan mereka itu Karena orang-orang yang benar atau jujur tadi Mereka itu perhiasan kita Di waktu kita lapang Dan mereka adalah merupakan bekal kita Pada waktu kita mendapat musibah Mendapat ban Yang ketujuh Daripada perkataan Sayyidina Umar Wa alaika bi sidqi wa in katalak Lazimi atas kamu Dengan bersikap jujur Sekalipun kejujuran itu Membawa kepada terbunuhnya engkau Yang kedelapan Wa la ta'arrat lima la ya'ni Janganlah kamu Melintangkan bagi sesuatu Yang tidak bermempaat Jangan kamu menggauhi Memperbuat sesuatu Nangka tidak mempaatnya Yang kesembilan Wa la tas'al ammalam yakun Fa innapi makana syugulan ammalam yakun Jangan kamu bertanya Dari sesuatu yang belum terjadi Jangan menakunakan hukum Nang belum ada kejadiannya Bahwa pada sesuatu Nang sudah kejadian itu Sudah sibuk Daripada nang belum ada kejadiannya Hukum nang sudah ada kejadiannya pun Kita masih banyak nang belum tahu Buat apa kita belajar Atau bertakun nang hukum nang belum ada kejadiannya Wa la tas'al ammalam yakun Fa innapi makana Maka bahwa pada sesuatu Nang telah terjadi Syuglan sibuk Nang selalu terjadi pun Kita sibuk mengetahuinya Mempelajarinya Dari sesuatu yang belum terjadi Yang ke sepuluh Wa la tatlubanna hajataka Jangan kamu menuntut Jangan menuntut satu hajat Mencari satu hajat Kepada orang Yang orang itu tidak suka Lulusnya hajat bagi engkau Jangan mencari hajat Jangan mencari hajat Jangan meminta sesuatu Kepada orang Yang kadang ingin Lulusnya itu hajat bagi kita Yang ke sebelas Wa la tahawan Bila halifil kazib piha Janganlah kamu Memperinting Dengan bersumpah Palsu padanya Payuh lika kallah Maka Allah membinasakan Akan engkau Yang kedua Wa la tashabil fujjar Jangan kamu berteman Jangan kamu bersahabat Akan orang-orang yang pasik Akan orang-orang yang suka Melakukan dosa Maka engkau akan belajar Daripada kejahatan mereka Orang-orang kawan maling Nanti lajarinya Cara mencuntuntun Cara muka kunci Cara muka lamari Yang ketiga belas Wa atazil aduwaka Jauhi Musuh engkau Yang ke empat belas Wah dar sadiqaka Waspadaklah engkau Akan kawan engkau Kayak apapun Kita berisi kawan Dekatnya Akrabnya Tetap waspada Karena kita belum tahu Kawan kita Yang hari ini Bisa jadi musuh besar Kita besok hari Jadi jangan handak Membuka rahasia-rahasia Kepada kawan Waspada Dengan kawan Illa al-amina Kecuali orang Yang bersifat amanah Wala amina Dan tidak ada orang Yang bersifat amanah Illa man khasyi Allah Kecuali orang Yang takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke lima belas Wata khasyah Indal kubur Khusu'lah kamu Di samping Atau di sisi kubur Kita lewat kubur Jangan sambil tertawa Jangan sambil bersendagurau Karena itu kubur Khusu'lah Di sisi kubur itu Yang ke enam Wazilla Indat ta'ah Hinakan dirimu Ketika ta'at Kepada Allah Ketika ta'at Kepada Allah Jangan merasa sumbong Jangan merasa besar Seluruh pangkat Kedudukan jabatan Tital Dihilangkan Waktu kita beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke tujuh belas Perkataan Sayyidina Umar Wa ta'asim indal ma'asiyah Mintalah perlindungan Allah Ketika berbuat ma'asiyah Yang ke delapan belas Wasta syirpi amrikan Lathina yakshawna Allah Musyawaratlah kamu Pada perkara kamu Kepada orang yang takut Kepada Allah Berundinglah kamu Dalam urusan kamu Kepada orang yang takut Kepada Allah Hanya saja yang takut Kepada Allah Daripada hamba-hambanya Ialah orang yang Berilmu agama Wa minha dan sebagian Daripada hikamu salaf Lagi kaulu abdillah bin mas'ud Radiyallahu anhu Attawadu'u'iyarpa'ul khasisa Bersifat tawadu' Itu meninggikan orang yang rendah Meninggikan orang yang hina Dia hina Tapi orangnya tawadu' Dia akan dimuliakan Wal-kibru yadha'un nafisa Sedangkan kesombongan itu Merendahkan Orang yang mulia Orang yang penuh dengan kemuliaan Tapi karena dia sombong Dia akan terhina Dengan kesombongan Barang siapa mencari Kedudukan Barang siapa mencari Jabatan atau Kepangkatan A'yadhu Maka kepangkatan Itu akan Menyusahkan dia Orang-orang Jadi pejabat Salinglah paham Dan orang yang lari Daripada kepangkatan itu Kepangkatan akan Mengiringi akan dia Jangan kamu bangga Gembira Dengan banyak tanggungan Dan merupakan Malu bagi laki-laki Tiga perkara Yang Siapa mehimpunkan Yang tiga itu Berarti Dia mehimpunkan Iman Pertama Insab diri Insab diri Ini antara lain Contohnya Kita kadang Mengharapkan Orang lain Menunaikan Hak kita Padanya Tapi yang penting Kita Menunaikan Haknya Yang ada pada kita Itu insab Pemanya Seorang laki Bini Laki ada hak Lawan bini Bini ada hak Lawan laki Anak lawan kuitan Masing-masing Ada punya hak Tadi Kalau si laki Itu insab Diri Ini penting Bertanggung jawab Lawan bininya Bininya Bakti Kadang-kadang Jadi masalah Nah ini Insab Al-Napsing Seorang perempuan Yang insab Dia akan Bakti Akan taat Kepada suaminya Walaupun suaminya Kadang menapkah Kadang mahirani Tatapnya taat Al-Napsing Itu insab Al-Napsing Nah seorang Anak Dia bakti Kepada orang tuanya Walaupun orang tuanya Maungkusi Kadang Mahirani Kadang Mendatah Tetap punya bakti Kepada orang tuanya Nah yang penting Hak orang tua Biris pada dirinya Nah itu insab Salah satu Kesempurnaan iman Al-Insab Min-Napsing Wabadlus Salam Nil'alam Memberikan salam Bagi seluruh alam Wal-Infak Min-Nal-Iktar Dan Menafkahkan Sesuatu Dari Ketiadaan Sesuatu Artinya Inyapun Kadang-kadang berduit Banyak Sanggup Menyumbang Inyapun Kadang-kadang Bisi makanan Banyak Tapi sanggup Memberi orang makanan Nah Al-Infak Tiga hal itulah Yang menyempurnakan Iman seseorang Rawahul Bukhari Orang yang tidak Memberikan kepada Engkau Kebaikan Semasa hidupnya Maka janganlah Menangis Engkau Atas kematiannya Orang itu Harus pernah Berbuat baik Lawan kita Mati Ada perlu Ditangisi Tangis Nah Pernyata Lain Orang itu Berbuat baik Kepada kita Mati Si din Kita menangis Itu wajar Apabila Berteriak Berteriak lagi Anjing Atas sesuatu Yang datang Atas sesuatu Yang baru datang Orang Mengembala Orang Mengembala Ada Bisi anjing Untuk Maha ragu Gembalanya Daripada Serigala Datang Serigala Memakan Kambing Si tuan Melihat Akan Haja Nyari Bak Kambing Di malang Serigala Akun Haja Pengembalaan Ini Padahal ada Bisi anjing Yang seakan Mencegahnya Tapi Mau dipakainya Anjingnya Nah Kalau Macam itu Halnya Kainah Kalau ada Datang Pulang Serigala Anjing Melihat Anjing Kada Melawan Lagi Kenapa Karena Si pengembalanya Pun dahulu Kada Melawan Lagi Sama Hanya Kita Bisi Anak Anak Kita Diganggu Orang Kita Melihat Kan Melihat Anak Bini Bini Dilihat Laki Yang Dilihat Kan Kainan Kita Kadada Anak Di Rumah Bini Bini Didatangi Orang Jirang Tidak Menang Gurunya Kenapa Abahnya Tidak Menang Guru Nah Itu Maksudnya Pengakuan Itu Merubuhkan Perbuatan Kalau Kalau Sudah Mengakui Cukup Senantiasa Orang Orang Yang Mulia Itu Dibalakkan Dengan Anggota Anggotanya Dengan Golongan Golongannya Dan Setengah Daripada Jumlah Hikmah Mereka Perkataan Hatim Al-Asam Rahimahullah La Tanzur Ila Mangkal Wanzur Ila Makal Jangan Memandang Kepada Orang Yang Berkata Pandang Kepada Apa Yang Dia Kata Ketika Kamu Dapatkan Dia Baik Dari Orang Gila Baik Dari Kanak Baik Dari Orang Miskin Baik Dari Orang Tua Kalau Itu Ilmu Ambil Fa Innaha Karena Bahwa Itu Hikmah Dallatul Mumin Merupakan Barang Yang Tercicir Dari Orang Yang Beriman Baidza Wajat Taha Bila Kamu Dapati Akan Hikmah Tadi Pakai Yidha Ikat Oleh Mudia Tulis Artinya Simpan Baik Baik Sumbab Zaghi Dallatan Uhra Kemudian Cari Lagi Barang Tercicir Yang Lain Barang Siapa Yang Ridha Dengan Dibawah Kadernya Allah Angkat Dia Sampai Kepuncak Seseorang Misalnya Jabatan Tinggi Mestinya Inyan Ini Duduk Di Patasan Tapi Ditempatkan Orang Inyan Duduk Di Bawah Dan Inyan Senang Inyan Ada Protes Duduk Dimanakah Dimanakah Padahal Orang Seperti Inyan Duduk Di Atas Inyan Ridha Di Bawah Orang Tersebut Akan Diangkat Allah Kepada Puncak Kedudukannya Ujar Ujar laki-laki Bagi Ahnab Ahnab Ini Adalah Tokohnya Bani Tamim Pemimpin Bani Tamim Ujar laki-laki Tadi Ini Arakaya Ahnab Akwar Aku Melihat Engkau Wahai Ahnab Mata Engkau Itu Buta Sebelah Kulihat Mata Ecampo Kada Melihat Sebelah Pabimayusawwiduka Kaumuka Alayhim Dengan Sebab Apa Kaum Engkau Mengangkat Engkau Ini Pemimpin Atas Mereka Ecampo Buta Mata Sebelah Kenapa Kaum Mengangkat Menjadi Sayyidihim Pemimpin Mereka Pakal Ujar Ahnab Lekau Nilem Ashtagil Illa Bima Ya'nini Fakat Karena Keadaanku Tidak Bekerja Kecuali Dengan Yang Memberi Mampaat Akan Aku Karena Aku Bekerja Yang Bermanfaat Bila Kata Bermanfaat Kata Kugawi Aku Kata Berkata Kacuali Yang Bermanfaat Kalau Kata Aku Diam Sebab Itulah Mereka Mengangkat Aku Menjadi Pemimpin Sepertimana Engkau Bekerja Dengan Yang Tidak Bermanfaat Akan Engkau Bermanfaat bila mencelak akan engkau orang-orang ahli dunia atau mereka memuji akan engkau palingkan yang demikian itu khurafat karena keadaan mereka itu buta mata hatinya orang-orang yang cinta kepada dunia orang-orang yang muhibbin lawan dunia mereka mencelak kita atau memuji kita karena perlu dihiraukan kenapa? karena pujian mereka bukan dari hatinya sebab hatinya sudah dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang memuji kita orang salih, kita senang kalau yang mencelak kita ini orang yang salih kita sedih kalau yang marah kepada kita orang yang takwa, kita sakit hati kalau yang sayang kepada kita orang yang takwa, kita gembira kenapa? karena mata hati mereka masih terang mereka sayang dengan hati mereka dan mereka marah dengan hati mereka lain halnya kalau orang-orang dunia mereka memuji mereka membenci karena perlu dihiraukan karena mereka tidak punya mata hati orang yang menutupi atas engkau dosa-dosa engkau dan tidak memberi malu akan engkau maka dialah paling baik makhluk dengan engkau orang itu banyak tahu tentang aib kita orang itu banyak tahu tentang kesalahan kita tapi disembunyikannya nah itulah orang yang paling baik dengan kita Allah tutupi itu dosa atas engkau walau annal halaka jikalau bahwasanya makhluk italau mengetahui ala aibin wahidin fikir atas satu keaipan pada engkau lapadahu kanisya dimpermalukan engkau bayin alaibat di tengah-tengah hamba Allah wa minha setengahnya perkataan Yahya bin Mu'ad idha kanal qarib aduan bahwa alba'id bila adalah kerabat musuh maka dia sama dengan orang yang jauh kita ini ada bisik kula cuma ini musuh sama yang gak ada kula bila orang yang jauh orang yang nangkada kula tapi sayang lawan kita bahwa al-qarib dialah kerabat yang sebenar karena bakula-kula cuma sayang lawan kita memperhatikan alahan pada kulaan itu wa iza kanal ba'idu wa duda bahwa al-qari hingga syaitu wa minha kaulu abi muhammad ar-ramad ar-raza marib bismillahirrahmanirrahim Allahumma kirla nā jūnuban nā wa li valin nā wa raham humā kamarabayana fikara wa li jami'ā mīmī nā mīmī māt wa almūmīnā wa mīnā bi-rahmatika irhammanirrahimīn Allahum īnā hūkuma mā nā kārīk lihā jīlīwā jīlīmā A'lībīnā mīhā mīhā nā mīhā selamat menikmati selamat menikmati